Kebanyakan akhirnya mikung, kata orang boborik. Mikung itu apa ya, kurang beruntung. Kenapa tidak perlu niatari dikembali, karena tidak dipelajari secara rasional maupun secara hati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimulikan oleh Allah, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam program Ngopi. Yang biasanya kita tidak mengasah atau tidak kuri. Tapi juga ada yang ngasak. Sekarang kita programnya adalah Ngopi. Ngaji pikiran Indonesia. Artinya kita ingin ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sebenarnya yang dipikirkan oleh rakyat Indonesia. Kita rakyat-rakyat di bawah lah. Yang dipikirkan baik tentang kehidupannya yang real. Ekonomi, sosial, agama, budaya. Bahkan mungkin bisa jadi politik. Karena hari ini kalau kami duduk berngopi ya sekalipun nilai yang tidak akan menyebabkan BKM. Tapi kita masih bisa ngopi-ngopi ya di warung-warung namanya di kampung-kampung. Kampung-kampung dia masih bisa agak sedikit bebas. Bukan bebas kita tidak percaya terhadap apa namanya penyebaran. Tapi kami senantiasa karena untuk bagaimana menciptakan walaupun ini pandemi. Tapi kita menciptakan sesuatu yang masih biasa. Tapi kita tetap yang namanya menjaga, menjaga progres. Nah dalam ngopi ini, ini kami punya pengalaman minggu kemarin. Semoga pengalaman ini bisa kami share kepada sahabat. Dan ini bisa diambilkan hikmah yang besar terhadap apa yang kami alami hingga kami kopi di warung kopi. Sahabat yang dimulai kenal Allah, ketika kami duduk di warung kopi yang biasa kami duduk ya di daerah Bogor, khususnya di daerah Jepangku, ada seorang sahabat lama yang berjumpa dengan kami. Usianya adalah lebih dari kami. Sekitar usianya adalah bahkan beliau sudah 70. Walaupun usia 70, kami sebagai orang tua, tapi beliau masih mau berinteraksi dengan kami-kami dan walaupun yang masih mudah jauh ya, seperti yang akan sebagai anak. Nah dalam pertemuan itu beliau menyampaikan tentang curhat, curhat juga itu. Tentang pengalamannya, tentang hidupnya. dan memang kami telah mengetahui. Dia bercerita. Yang ceritanya adalah kurang lebih kalau kami simpulkan dalam pertemuan ini, semoga sahabat yang dijadikan teman yang besar. Ceritanya kurang lebih begini. Jeng, Abah Tebah Hula. pernah ngilu-ngilu, pernah ikut, yang namanya tentang memburu harta amanah. Sekitar mulai usia 30 tahun, telah mengikuti yang namanya, bahwa di Tatar Sunda khususnya dan umumnya di negeri Nusantara ini, bahwa orang-orang tua itu adalah pernah menyimpan harta-hartanya, baik secara gayaib maupun secara ril, yang katanya adalah untuk generasi. Mulai itulah katanya Abah mengikuti berkeliling. Sampai hari ini berbagai macam yang Abah datangi dan temui. sampai Abah habis sawah, habis kebon, bahkan harta sedikitpun yang di rumah cukup habis. Dan bahkan yang terakhir katanya, istri Abah, si Ambu, sudah setahun lebih mendahului Abah adanya meninggal. dan sampai hari ini Abah di rumah sendiri dan belum menikmati, belum ketemu yang namanya harta. Semoga adanya dalam usia yang gini, Abah juga tidak terlena, baru sadar, tapi kesadaran ini mau keluar sudah berat. Sudah berat itu karena pertama, Abah juga telah banyak menyanyikan kepada para sahabat yang lain. itu mau diteruskan juga merasa berat. Karena Abah sudah 70, harus bersiap-siap juga. Nah sahabatku, dari singkat kata itu, akhirnya kami juga mendengarkan secara sesama, dan kami ingat juga itu pengalaman-pengalaman kami, beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun ketika kami masih di Jakarta. Tapi kami tidak sedasat. Karena bagi kami segala hal itu, pengetahuan, kami selalu ingin masuk ke dalamnya, dan tidak lama, paling itu paling tiga bulan lah, segala hal kami telah belajar, dan masuk ke dalam segala hal. Yang pasti dari cerita si Abah itu, kami juga punya pengalaman langsung, sahabat, juga sama tidak lebih. Yang ujungnya adalah, itu hanya cerita saja, dan tidak berhasil, hanya tidak didapat dengan apa yang diharap. Hikmah yang dari cerita si Abah tadi adalah, bahwa cerita itu adalah, di satu sisi adalah fakta. Di satu sisi juga adalah imajinasi. Kenapa kami katakan fakta? Karena memang barang itu ada. Jadi barang yang tadi itu, yang aman-aman itu baik yang berupa uang, berupa emas, maupun hata-hata yang lain, peningkat-peningkat orang-orang yang lainnya, yang masih memiliki nilai, untuk bisa dijual, itu barangnya ada. Tapi imajinasinya, barangnya sampai hari ini, tidak bisa di, tidak bisa dicairkan, dicairkan artinya kalau bahasa sekarang, tidak bisa jadi duit lah, kalau itu berupuk barang selain duit. Jadi juga uang itu ada memang, uang itu cukup besar lah, tapi juga tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diambil. Artinya kan fakta itu memang ada, maka memang. imajinasi, ya karena tidak bisa membuat barang. Nanti berbagai macam alasannya, karena belum waktunya lah, karena masih mula, berbagai macam. Ya itu. yang kedua, setelah kami alami, pahami, dan kami juga, memuruskan untuk merasionalisasi, tetap kejian-kejian ini, karena kejian ini masih juga banyak, dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, buat cerita tersebut, cerita tentang, yang sepertinya dari si Abah tadi, cerita ini memang dibuat, baik dibuat oleh manusia, maupun dibuat oleh jin. Nah kenapa dibuat? Ya karena tidak berujung sampai hari ini. Sampai mendudia cerita ini. Artinya ada sebuah skenario yang besar, yang dibuat-buat. Bahkan ternyata kami telah bertemu, dengan salah sahabat, ternyata itu ada, ada sindikatnya, yang membuat tentang cerita itu. Believe on that, tapi kami juga berjumpa, dengan orang yang bercita saat ini. Berarti ada manusia. Nah cerita bahasa jin juga itu, itu juga ikut campur juga. Percaya pun tidak itu. Ternyata dari bangsa jin, itu ya ikut campur juga. Ya keloplah antara manusia dan jin itu. Dalam hal, bahasa nah barang ini. Ya kalau bangsa jin, utamanya sederhananya. Karena dia yang pertama, ingin mewarfalkan manusia, agar manusia menyediakan, berbagai macam makanannya ya kan. Ya segala, minyak-minyakan kan. Sampai harganya beratus-ratus juta kan. Berkomplek, berapa namanya, berkonspirasi lah antara manusia dan jin. Yang kami pahami sampai hari ini, ternyata di dunia mereka juga ada. Karena sebagian jin juga, memang ada yang mengurus, tentang masalah uang tadi. Yang uang tadi itu, sebenarnya harus digunakan oleh manusia. Bidip ono, tapi mahadu bikin itu ada. Jadi cerita itu, bukan cerita skenario buat oleh manusia, ada sindikatnya, dari beberapa puluh tahun, juga ada skenario daripada bangsa jin. Karena menarik, ketika didatangkan itu, memang itu sebuah permainan saja kan. Ketika seperti ada Bim Salawi, Madakadabra, bisa mewujudkan duit sekian, itu kan itu hanya permainan saja. Ima permainan teknik sulap, atau memang sudah berkonspirasi dengan bangsa jin. Hanya berkomplekasi apa? Karena ini kami mengalami. Hanya berkomplekasi dengan jin saja. Oke, lu datangkan, wujudkanlah. Nanti gue kasihi, itu kan berkonspirasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan rasa rasional, itu kan rasa rasional. Jadi unsurnya adalah konspirasi. Ada pun yang ketiga, hikmah yang terbesar adalah, kebanyakan yang ikuti mencari, para pencari, para pemburu tentang barang ini, tentang barang amanah ini, ingin mendapatkan yang besar, tapi tidak bekerja keras. Artinya tidak memperkuatkan kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan secara tatanan manusia. Artinya profesionallah, bekerjalah, sesuai dengan tatanan kemanusiaan, sesuai dengan bagaimana seseorang untuk mendapatkan sesuatu, itu harus tengah ada wujud, bekerja sesuai dengan profesi. Karena terkebanyakan yang masuk di dunia ini tadi itu, banyak berimajinasi, banyak berhalusinasi dengan hal yang lebih besar, sementara kapasitas dan kapabilitas tidak memenuhi. Cek orang bogor, rumah tadi itu ingin dapat yang merang, yang gede, tapi gede, itu yang kami marah. Kenapa kami katakan, kami juga sebagai pelang, pernah ya ini, ini kita berbagi, kami juga pernah, cuman kami pernahnya hanya sekedar ingin mengetahui saja, dan sebagai pengamat sampai hari ini. Ada pun yang keempat, memang cerita ini tidak pernah berujung, tidak berujung tadi itu, kami pernah juga di sebuah daerah itu, tidak berujung tadi. Orang yang sudah masuk kadung, ini kan kadung, orang sudah masuk ke wilayah itu, dan telah habis segelanya, sampai umur, tadi itu begitu, keluar, dia tidak mau, akhirnya dia mematakan lagi, orang-orang yang pendatang baru itu, karena dia merasa sudah keluar banyak. Tadi itu kan, adiknya saling, jadi penjeruk makan jeruk. yang sudah senior, yang sudah lama, belum juga mendapatkan barang itu, melobilah adik-adik yang baru datang, yang mau mempelajari ini, jeruk makan jeruk, memanfaatkan saja. Dan ini banyak yang terjadi, hanya pemain lama, banyak memainkan pemain. Dan itu selalu begitu, dari satu generasi, ke generasi-generasi, kenapa ya, hari ini, silahkan kami perhatikan, ya demikian. Tidak, apa namanya, tidak fair. Dari sekian, mungkin hanya sekian koma, sekian persen, yang betul, insaf, dan tidak merupakan lagi, yang kebanyakan, sampai hari ini masih menunggu, dan menunggu. Ada pun hikmah, yang kelima, yang terbesar, adalah, apa namanya, mereka artinya, yang kecebur di wilayah ini, mereka menerima cerita ini, tanpa dengan rasionalisasi. Di rasanya, kan kita ini, Allah mengajukan akal, yang besar ini, kan untuk, menimbang-nimbang, terhadap segala sesuatu, yang samping kepada kita. Apalagi sudah masuk, dan perhatian sudah harus mengeluarkan, namanya material, tenaga pikiran, bahkan juga waktu, itu kan harus berbetul, dirasionalisasi. Dirasionalisasi itu, artinya, memikirkan antara azaz, manfaat, antara positif, dan negatif. Antara, apa, antara surplus, dan inflasi. Artinya, kalau kita keluarkan sekian, dapat sekian, ini kan, tanpa bagian rasional, itu. Kebanyakan, jadi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tetap. Yang kedua, tanpa juga menggunakan, namanya hati. Jarang mereka, yang mau menanyakan kepada hati. Malah kan, Rasulullah juga, menurut, menurut, bahasa segala sesuatu, harus tanya kepada hati. Milih asalan, nah hati keberombahu, atasya sya'an, Allah, kata rasulullah. Dari seseorang itu, menanyakan kepada gurunya, menanyakan kepada Allahnya, yang memimping, yang menciptakan dirinya, sebelum melaksanakan segala sesuatu, apalagi dalam hal-hal. Jadi, itu yang kelima. Nah, yang keenam, kebanyakan, mereka, akhirnya wafat, wassalah, meninggal, sebelum menerima hasil. Ini banyak kejadian. Semoga sahabat, dalam kopi pada kali ini, kita saling berbagi, sekali lagi, kami tidak ada rasa, apa, Suzan tidak berperasangka negatif, kepada sahabat yang sedang masih, di wilayah itu. Biasa kami ingin saling berbagi, ingin saling mengingatkan, jangan sampai terus, masuk di wilayah itu, sehingga melupakan, baik keluarga, anak, terus melupakan dirinya, sendiri, bahkan bisa habis, yang namanya material, waktu bisa habis, ada waktu, hanya apa, mubazir, untuk mengajukan manfaat, sementara berjalan waktu, dan akhirnya, sudah habis, dan tidak sampai berakhir. apa yang terjadi. Sahabat yang dimulaikan Allah, dan para sahabat, terkhusus yang masih, punya ambisi, yang mengambisi, punya keinginan, untuk mendapatkan, amanah. Setelah kami, akhirnya kami berkesimpulan, dan semoga, sekali lagi ini, adalah hududu, daripada tawasubilhak, tawasubilhak, menurut saling mengingatkan, minimal kepada diri kami, atau kalau sahabat yang masih, bermanfaat, silahkan, atau sahabat yang punya, sahabat yang lain, keluarga, di wilayah itu, senang, undanglah, diberi, diberi ingat. Kami berkesimpulan, bahwa yang satu, kebanyakan, ini memang, yang memiliki mayoritas, sekali mayoritas. Tapi semoga, tidak terjadi, apa yang kami lihat. Kebanyakan, akhirnya mikung, kata orang bobol. Mikung, itu apa ya, kurang beruntung. Kenapa tidak beruntungnya? Dari dikembalikan, tidak dipelajari, secara rasional, maupun, secara hati. Mikung, pada akhirnya, mikung tadi itu, umur sudah tua, harta sudah habis, keluarga berantakan, tenaga sudah berkurang, akhirnya tidak lagi, ada kesempatan, untuk pelajari lagi, belajar, karena sudah malu. Kemudian, untuk mencari lagi, hidup, usah kehidupan, survive juga, karena sudah habis, kesempatan, harta yang ada pun, sudah habis. Mencari saudara-saudara, dan keluarga juga menjauhi, sudah berantakan, terjadi ini, di mana-mana. Dan akhirnya, tadi itu, miku-miku, tidak beruntung. Dan yang kedua, adalah, selamat. Artinya, material itu, selamat, kebanyakan tidak yang selamat. Kenapa? Karena material tadi, tidak diterima, dari cerita, tentang pengalaman, yang ada. Kenapa demikian? Karena memahami, laku hidup, atau minimal, artinya, yang tidak dapat itu, akhirnya, kalau kepada sahabat, yang belum, masih muda, dan berimbang, sepatan yang besar, segeralah, untuk, berpikir yang rasional, dan anggap saja, perjalanan tadi itu, adalah sebagai, sekolah, karena kita selalu yakin, bahwa alam, tak kambang, jadi guru, kita belajar, daripada kehidupan, dan banyak manfaat. Kami juga yang berbicara, sahabat ini, sahabat semuanya, pernah juga masuk ke, wilayah itu. Cuman kami, memang sejak awal, ketika mau masuk ke, wilayah itu, adalah sudah dibentengi, dengan apa? Hanya niat, ingin mengetahui, apa sih, tentang, hal yang sedang, kita bicarakan. Hanya segera, dikirsa saja. Maka kami tidak lama, hanya segera, tiga bulan. Material tidak banyak keluar, yang tadi, dimana kami sudah dibentengi, dengan hal tadi, waktu, habis, dan sebagainya, Alhamdulillah, sekarang bisa, survive, bisa mengaji, bisa masih punya, korban baik dengan lengkap, dan bisa bertemu, dengan para sahabat semuanya. Karena sekedar, ingin mengetahui. Dan yang ketiga, artinya adalah, kalau kita yang telah keluar, dari wilayah ini, sekali lagi, karena kapan-kapan kami, dua hari yang lalu, ketemu lagi cerita ini. Dan memang, beruntung dari satu sama lainnya, itu yang cerita. Yang ketiga adalah, kita semua mengambil, akhirnya jalan tengah. Jalan tengah ini adalah apa? Yang pertama adalah, jadikanlah cerita ini, sebagai hazanah saja. Hazanah yang ada di budaya lokal, yang ada di musintah. Artinya, inilah cara berpikir, sebagianlah, sebagian kecil, daripada masyarakat kita ini, ada yang berpikir seperti ini. Berpikir seperti ini, singkatnya adalah, ingin mendapatkan suruh yang besar, tetapi tidak mau, bekerja secara keras. Tidak ada dengan mengambil secara pintas, dan banyak berhalusinasi, banyak berimajinasi, tanpa melihat realitanya. Ini kebanyakan. Ini salah satu juga main. Ini juga sama salah satu tantangan besar, bagi para orang-orang cendikia, orang-orang terpelajar, bagaimana memahamkan, karena para sahabat-sahabat, yang masih berada di wilayah, mengejar tentang barang-barang ini. Ini tugas besar. Dan tugas besar ini, harus penundungan kebijaksanaan, dan harus berbetul memahami, memahami antara adat, yang terjadi di masyarakat, dan juga harus memahami nilai-nilai, yang standar umum, serta nilai-nilai keagamaan, karena ini harus, kalau kita masuk dalam wilayah keagamaan, lebih banyak tersentuh. Tapi harus punya metode, yang sangat bijaksana sekali. Dan yang kedua adalah tentu adalah, kita menambah ilmu terhadap, jadi kegala yang terjadi ini, bisa mengambil manfaat besar, daripada ilmu. Seperti kami, Alhamdulillah, kami bisa mengayu, bisa menggayu, bahkan bisa mengambil ilmu yang sangat besar, terhadap objek kajian ini. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Dari pengalaman yang besar ini, sehingga kami bisa mengoperasikan, antara adat yang sedang terjadi, budaya masyarakat, dan cara berpikir, bahkan sampai ke tataran, tentang ideologi, sehingga kami bisa memahami, sehingga kami bisa mengoperasikan, antara tadi itu, antara hikmah, syariah. Antara tadi, tentang budaya lokal yang terjadi, ada pun tentang agama yang nyaman. Ada pun yang ketiga, pastinya, bahwasan kita, untuk melihat hal ini, jalan di hidup ini, harus betul-betul, dalam kodak ini, kursus kepada sahabat, jalan di hidup ini, secara real, tanpa menapikan juga, cerita yang ada tadi. Artinya, kita tanpa harus mencibir, terhadap cerita itu, memang jadwal ceritanya ada. Dan para sahabat, kita masuk. Jadi, kita menjalani secara real, pada perbuatan nanti, nanti akan Allah, kasih sesuatu yang lebih besar, daripada, sekedar daripada halusinasi, sekedar besar daripada imajinasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tentang barang amanah ini, tidak lain, ini sekitar ngopi saja, dan kami melihat, bahwa ini masih terjadi, dan ini adalah salah satu, alam pikiran, daripada masyarakat kita. Ini adalah salah satu, daripada alam pikiran, masyarakat kita. Berapa konsentasinya, tentu ini harus dikaji, harus secara, secara imajinasi, bahkan ada akademis ya, yang pasti ini masih ada ya, masih banyak, bahkan dari sebagian kalangan akademisi, bahkan dari pas kalangan-kalangan pemimpin pun, kalangan apa, akadar dewan, maupun para pemangku, jabatannya, pemangku, kekuasaan, juga banyak yang mempercayai, terhadap hal ini, bahkan menjalannya ya. Semoga sahabat semuanya, dalam ngopi ini, dengan di pikiran Indonesia, kita alam terbuka, dan kita sentiasa berbagi, utama kita bagaimana, mempahatkan akal yang sehat, dan senantiasa berlangsung, kepada hati yang selam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga merempat, kalau ada hal yang kurang terkenan, kami maaf sebahasa cerita ini, tapi kalau ada yang baik, silakan Anda tulis, di komentar ini, maupun yang kurang tepat, yang kami sampaikan, tulis juga di kolom komentar, sehingga kami bisa, mengambil hikmah, sehingga kami bisa mengevaluasi, apa yang harus kami sampaikan, dalam program, Ngopi, Haji, Pikiran Indonesia. Kami akhiri, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.